Intro Pengadaan tanah adalah bagian dari unit pelaksana teknis Yang mempunyai tugas melakukan penyediaan lahan bagi pembangunan prasarana dan sarana kepentingan umum Yang antara lain pembangunan waduk, situ, embong, kemudian nomorasi kali, saluran Jadi terhadap pengadaan tanah di nasi berdaya air pengadaan di Jakarta Pada prinsipnya adalah untuk terpenuhi kapasitas prasarna pengadaan banjir di balai produksi di Jakarta Dengan keberadaan karyawan kita yang 12 orang, non-PNSnya 13 orang Kita melakukan optimalisasi pengadaan lahan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan Dan pelaksanaan pengadaan banjir di wilayah produksi di Jakarta Dengan pengadaan tanah di wilayah produksi di Jakarta Dinas sumber daya air berupaya secara optimal melakukan pendekatan kepada masyarakat Melalui sosialisasi, kemudian konsultasi-konsultasi publik Hingga tercapai apa yang diamanatkan di peraturan bergidia nomor 71 tahun 2012 Nah, adapun proses pengadaan tanah ini, ada 3 kategori Pengadaan tanah yang berasal dari program kita Program sumber daya air yaitu Yang melebihi 5 hektare dilaksanakan Pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh pelaksanaan pengadaan tanah Badan pertanah nasional Yang dalam hal ini adalah didepakan kepada kantor pertanahan di wilayah masing-masing Kemudian kategori yang kedua adalah Pengadaan tanah untuk situ waduk, embung, dan kali Yang kapasitasnya di bawah 5 hektare Di bawah 5 hektare bisa kita laksan sendiri berdasarkan Undang-undang nomor 2 tahun 2012 Dan peraturan presiden 148 tahun 2015 Bahwa pengadaan tanah di bawah 5 hektare Dapat dilaksanakan langsung oleh instansi atau unit yang memerlukan tanah Kemudian kategori kedua ketiga adalah Pengadaan tanah berasal dari penawaran warga Nah, pengadaan tanah dari penawaran warga ini Kita laksanakan sesuai ketentuannya Ada peraturan gubernur nomor 16 tahun 2017 Dari permohonan warga harus kita cek, kita teliti Kita bikin kajian Kemudian kesesuaian dengan tata ruang Kemudian kemampuan keuangan daerah Yang paling prinsip adalah permohonan warga tersebut Untuk terpenuhi syarat-syarat pengendalian banjir Atau tidak yang paling penting itu Kita bersama tim dengan Dinas Cipta Karya Sedang melakukan proses pembebasan tanah wadu kesatriaan Di jalan kesatriaan ke Jamatan Cilincing, Jakarta Utara Ini masuk tahap bagian dari pematokan Pematokan untuk membuat terase Untuk pelebaran terase ini Maka Dinas Cipta Karya yang mematok Didampingin dengan warga-warga yang pemilik tanah Setelah pematokan ini Nanti akan ada lagi namanya Proses inventarisasi oleh BPR Terima kasih telah menonton!